Se sebanyak 8.509 aset negara di Kalsel hingga kini belum aman karena belum terdaftar. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah bersama Badan Pertahanan Negara segera mendaftarkan ribuan aset negara itu untuk mencugah penyalahgunaan. Selain penindakan, KPK kini gencar melakukan upaya pencegahan korupsi termasuk dalam pengelolaan aset negara di daerah. Dari data KPK ribuan aset negara di Kalsel hingga kini belum berstatus aman. Terdapat 8.509 aset negara termasuk bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat. KPK terus mendorong agar aset pemerintah daerah tersertifikasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pengelolaan aset-aset negara tersebut sehingga bisa termanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi sumber pendapatan baru. Misalnya kita datang di KPK itu masih ada 8.509 aset yang belum terdaftar padahal di proses dari terdaftar kemudian sampai nanti tervalidasi ada legalitasnya itu prosesnya panjang. Nah maka upaya-upaya ini perlu kita dihubungi, kita dihubungi. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Sun Reizal mengatakan data KPK itu bisa saja bertambah bisa saja berkurang. Karena itu diharapkan kerjasama antara BPN dan Pemda untuk membuat kepastian kepemilikan aset negara. Sampai saat ini banyak aset-aset daerah yang belum memiliki sertifikat. Jadi banyak yang bisa juga dikuasai dengan orang lain, bisa belum ada alasan. Ini kan menimbulkan ketidakpastian. Ini juga bisa berimplikasi kepada laporan keuangan daerah. Tahun 2019 ini kami kan punya program bekerjasama dengan APA KAMWIL, DITJKN, Jadi Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Kami ditugaskan untuk mensertifikatkan tanah 118 bidang dalam satu tahun. Tetapi kalau memang bersilirnya dengan baik, itu tiga bulan selesai. Gubernur Kalsel Sahbirinor mengatakan selama ini pihaknya telah bekerja keras untuk menciptakan tertib administrasi bidang pertahanan. Menurutnya tertibnya aset pemerintah daerah menjadi indikator tertibnya tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah.